Halo semuanya, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Kali ini kita akan berbagi tips dan trik memulai usaha toko bangunan. Usaha toko bangunan adalah salah satu jenis usaha yang memiliki peluang menjanjikan dan tergolong jenis usaha yang tidak lekang oleh waktu. Namun ternyata untuk mengembangkan usaha toko bangunan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berikut ini sudah kami rangkum beberapa tips yang bisa Anda coba untuk memulai bisnis usaha toko bahan bangunan Anda. Tips yang pertama adalah tentukan target market Anda. Jenis bahan bangunan sangat beragam, Anda harus memilih di produk mana Anda ingin fokus. Fokus itu penting karena akan memungkinkan bisnis Anda menjadi lebih berkembang dan menguntungkan. Coba Anda tentukan pangsa pasar Anda. Selanjutnya, cari lokasi yang cocok untuk bisnis Anda. Beberapa bahan bangunan seperti semen paling baik terletak di dekat situs atau area baru dan berkembang, sementara chat akan lebih baik berada di situs dekat komplek perumahan. Karena itu, cari lokasi yang cocok untuk memulai bisnis toko bangunan Anda. Tips ketiga dalam menjalankan usaha toko bangunan, yaitu dengan memilih supplier bahan bangunan yang tepat. Supplier yang tepat, yaitu supplier bahan bangunan yang menyediakan kualitas material dan reputasi yang baik. Anda dapat meminta rekomendasi kepada sesama rekanan toko bangunan yang lebih senior untuk mendapatkan informasi supplier yang terpercaya. Kemudian, tips yang tidak kalah penting adalah promosikan bisnis Anda. Kesalahan yang paling banyak dilakukan pemilik bisnis usaha toko bangunan adalah menunggu pembeli datang. Carilah waktu untuk dapat bertemu dengan pemilik bangunan atau kontraktor untuk menawarkan kesepakatan Anda secara langsung. Tips yang terakhir adalah menyiapkan pembukuan. Pembukuan ini sangat penting untuk memantau stabilitas keuangan pada usaha Anda. Keuntungan dan kerugian pun dapat dipantau dengan lebih mudah. Saat ini Anda tidak perlu pusing lagi untuk menangani masalah pembukuan. Dengan Armadillo Accounting, Anda tidak harus membuat pembukuan secara manual. Meskipun saat ini usaha yang Anda rintis masih berskala kecil, suatu saat bisnis Anda akan berkembang menjadi lebih besar jika dikelola dengan benar. Sekian tips dan trik dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.